Subdit sumber, daya, dan lingkungan dit reskrimsus Polda Metro Jaya menangkap pelaku penjualan hewan yang dilindungi, yakni anak orang utan, burung beonials, dan lotung jawa. Pelaku berinisial IEI ditangkap di kawasan Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan pelaku sudah beroperasi sejak Agustus 2020. Pelaku menggunakan media sosial dalam menjual hewan-hewan yang dilindungi. Untuk menghindari petugas, pelaku tidak sembarangan menjual hewan kepada calon pembeli. Setidaknya diputuhkan waktu 3 hingga 5 hari agar hewan-hewan tersebut diberikan kepada pembeli setelah terjadi kesepakatan antar pembeli dan penjual. Dalam satu media sosial, disitulah mereka coba mencari si pelaku ini, mencari siapa yang memiliki binatang-binatang langka ini. Dia siap membeli. Dari situ kemudian, setelah sudah dapat dengan janjian bahwa ada binatang langka, contoh sejak ulang-ulang tan ini, nanti dia jemput dengan harga tertentu yang sudah ditentukan, kemudian dia simpan di satu atau empat. Kemudian dia memiliki lagi satu grup di media sosial, menawarkan, di satu sisi dia juga punya toko sendiri, komunitas mereka sendiri, yang kalau ada yang menginginkan, nanti tinggal dia pesan, kemudian dia bisa siapkan. Tetapi sistemnya adalah diam-diam. Tetapi dalam satu komunitas, menawarkan. Setiap satu binatang diambil keuntungan, itu bisa sampai sejuta, bahkan sepuluh juta satu binatang. Dan ini sudah dihirankan sejak mulai-mulai Agustus 2020 yang lalu. Tersangka penjualan hewan yang dilindungi ini dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan terancam pidana maksimal 5 ton penjara serta denda paling banyak 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!